Ya baik, ketemu lagi dengan saya, Dian Brai Hari ini kita akan membahas terkait dengan calon CPNS Sekarang ini saya berada di samping, saya sering menyebutnya Abang Da Mufti Abang Mufti ini, dia adalah salah satu calon PNS 2019 Dan akhirnya hari ini dia menjadi seorang PNS Yang berhasil melalui perjuangan ujian tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh Kemenpan RI Hari ini kita akan menggali nilai dan potensi beliau untuk memaparkan Agar supaya nanti ini menjadi pengetahuan kita bersama Bagaimana bisa kawan-kawan yang hari ini sedang atau esok hari akan melaksanakan ujian CPNS bisa berhasil Dia ini, Abang Da Mufti ini pada saat itu lulus passing grade Jadi disini kita minta bagaimana sih Bang trik Abang untuk menjawab soal dari ujian CPNS itu Bang Nah mungkin nanti ini kita langsung saja untuk mendengar penjelasan Bang Mufti ini Apa sih trik dan bagaimana bisa untuk menjadi seorang PNS Gimana Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tahun 2019 saya mengikuti tes CPNS Dan Alhamdulillah bisa melalui itu semua dan berhasil meraih passing grade Yang pertama harus diketahui itu kita harus mengalahkan tiga hal Tiga hal itu apa? Yang pertama adalah mengalahkan diri sendiri Yang kedua itu mengalahkan passing grade atau nilai ambang batas Oke Bang sebelum jauh untuk membahas itu Saya biar sepaikan kawan tahu juga Gimana sih Bang cara untuk melawan diri kita sendiri Untuk menghadapi ujian CPNS itu Bang Cara untuk mengalahkan diri kita sendiri itu kita harus Bisa melawan rasa malas Kita harus belajar Kita harus mengetahui banyak hal Jadi kita tidak berharap pada nasib Kita itu memang sungguh-sungguh Biar kita belajar Ya cari tahu lah di banyak Banyak yang bisa kita manfaatkan Misalnya Youtube, buku, internet, segala hal lah Yang bisa menambah pengetahuan kita Kita lawan rasa malas kita Itu lah mengalahkan diri sendiri Jadi butuh juga kita untuk melihat Youtube itu ya Bang Ataupun browser-browser yang lain Untuk bagaimana membahas tentang CPNS ini ya Bang Dan nilai ambang batas atau facing grade Kita harus tahu Berapa facing grade masing-masing dari Jenis-jenis yang diujiankan Untuk tahun 2020 ini Misalnya TWK, sesuawasan kebangsaan itu Nilai facing grade nya 65 Jadi kita harus tahu standar kita berapa Bisakah kita mencapai itu atau tidak Dengan caranya belajar tadi Baru yang kedua TIU Ambang batasnya berapa Harus bisa melampai itu Misalnya TIU 75 Harus bisa Berlebih dari itu Baru TKP 126 Harus bisa Kalau kita tidak mengetahui Berapa ambang batasnya Kita percuma saja Berarti kita hanya coba-coba Jadi Yang harus dikalahkan itu Ambang batas itu Facing grade itu Oke Brai Sudah tahu ya Bahwasannya sudah jelas Dan Bang Mukti ini sudah mewaparkan Bagaimana ada asal kita bisa Menjadi Menjadi CPSS Oke Bang Mungkin ini Kawan-kawan kita yang hari ini Ingin berjuang menjadi seorang Seorang PNS Bisa mendapatkan ilmunya Dari Bang Mukti ini Bang Mukti ini Adalah seorang Talon PNS Yang dulu Mendaftar di tahun 2019 Dan akhirnya menjadi Seorang PNS Sekarang berjalan Tahun Di tahun 2020 Semoga Kan kawan juga Kalian Bisa Mengikuti langkah Bang Mukti ini Untuk Untuk Pertanyaan ketiga Bang Apa namanya Terkait dengan Motivasi Atau Atau dengan Yang ketiga Yang ketiga itu Melawan Melawan kita Oke Jadi Rai Untuk yang ketiga nanti Kita bahas Di video selanjutnya Yaitu Tentang melawan Lawan kita Sehingga Nantinya kita bisa Lulus sebagai PNS Di negeri kita Tercinta ini Oke Jangan lupa Subscribe dan like Video kami Biar Biar Hari ini Dan Saksikan Video selanjutnya Untuk membahas Lebih rinci Tentang Bagaimana kita Bisa menjadi Seorang PNS Oke Terima kasih Salam bertemu lagi Untuk kedepannya Dan semoga Sukses Dadah Oke Wang Selamat Selamat